Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya Di video kali ini, saya mau nyobain menu terbaru dari Pizza Hut Untuk menu terbaru kali ini mungkin yang berbeda hanya di toppingnya saja Karena menu terbaru kali ini masih di edisi Fun Pizza Karena untuk serinya ini, Fun Pizza ini sudah lumayan lama Tapi memang si Fun Pizza ini selalu mengeluarkan topping-topping baru Nah kebetulan di video kali ini, Pizza Hut Delivery mengeluarkan tambahan 2 menu Untuk sebelumnya di Fun Pizza ini ada tambahan 4 menu Nah sekarang, Pizza Hut Delivery mengeluarkan tambahan 2 menu di seri Fun Pizza Untuk menu terbarunya itu adalah ayam panggang dan ayam sambal bawang Nah itu yang benar-benar menarik cuy Dari si ayam panggang sih sebenarnya agak lumayan biasa Tapi ada yang bikin saya wow itu adalah yang si ayam sambal bawang Dan saya sudah order nih lewat Graffood si PHD-nya nih Pizza Hut Delivery-nya Untuk harganya itu Rp24.000 per pen ya Untuk si Fun Pizza ini tuh emang kesedianya itu di ukuran paling kecil ya Potongannya itu 4 kalau nggak salah Nah disini kita lihat ya Untuk si rasanya nggak kelihatan cuy Langsung aja saya buka aja nih ya Dan bakal saya kira-kira Oh Wow Loh kok bisa gini ya Saya kaget Di dalam si pizzanya Wow Ada Stuk Tapi orderan Orang lain Nggak apalah ya Mungkin keselip atau jatoh Kalau dari wanginya sih kayaknya Yang ayam panggang yang sebelah kanan saya nih Coba saya cek dulu Oh Ternyata Si yang ayam panggang tuh yang sebelah kiri Dan yang si ayam sambal bawang tuh yang sebelah kanan Saya bakal nyobain yang si ayam panggang terlebih dahulu nih ya Untuk si ayam panggang ini tuh Toppingnya tuh Yang paling banyak tuh si sosisnya Dan yang bikin menarik nih ya Bisa dilihat toppingnya tuh Sosis ayam Dan yang bikin saya kaget tuh Untuk di si yang ayam panggang ini tuh Ada ini cuy Bisa dilihat nggak nih Yang bulat-bulat ini tuh Yang putih-putih ini tuh Adalah Bawang putih Goreng cuy Ini Bener-bener menarik Awalnya yang saya kira ayam panggang tuh ya Cuman kayak Roasted chicken Ya kayak orang-orang luar ya Bumbunya tuh ya Bumbu-bumbu simple Saus atau apa Ternyata untuk yang si topping ayam panggang ini tuh Ayam panggangnya tuh yang ayam panggang Indonesia Indonesia banget Yang kayak akan rempah-rempah mungkin Kalau dari wanginya pun ya Saya potong dulu Dari wanginya pun ada wangi-wangi sosis ayam Tapi yang kuat tuh mungkin sedikit aroma bawang putihnya Gimana nih untuk rasanya Langsung aja saya coba ini Bismillahirrahmanirrahim Oh ini bener-bener menarik Kirain saya Rasa bawang putihnya tuh Bakal mendominasi banget Tapi ternyata setelah saya coba Bumbu yang lainnya tuh Sama-sama mendominasi Apalagi untuk si sosisnya ya Si sosisnya tuh Bener-bener banyak Bener-bener padat Dan untuk rasa si sosisnya tuh Yang gurih Yang emang bener-bener flavorful gitu Rasa sosisnya dapet Rasa si ciri khas Bawang putih gorengnya juga dapet Tapi yang masih saya bingung tuh Ini tuh ada sebuah saus Yang emang dibalutnya Gak terlalu tebel Jadi waktu udah di-bake tuh ya Udah dipanggang tuh Jadi glaze nih Jadi glaze di si pizzanya Dan untuk rasanya Gurih Terus rasanya tuh manis Dan ya Untuk si sausnya ya Yang udah jadi glaze itu tuh Ini kayak saus-saus Atau mungkin bumbu Lumuran dari ayam panggang Khas Indonesia cuy Saya lumayan kaget Kirain si ayam panggangnya Rasanya gak akan Lokal banget Kayak gini cuy Ini sih bener-bener lokal ya Saya juga suka si sausnya Yang gak terlalu banyak Tapi untuk aromanya Dan rasanya tuh Bener-bener bold Dan yang udah diglaze tuh Rasanya lebih gurih Manisnya lebih dapet Dan ada sedikit rasa pedas Kalau untuk pedasnya sih Ini bisa bilang tipis banget Dan di bagian atasnya juga Tentunya Masih diberi mozzarella nih ya Walaupun pakai mozzarella Mozzarella biasanya suka Mendominasi rasa Ini enggak sih Karena digabungnya dengan Citarasa Indonesia Apalagi kan Citarasa Indonesia tuh Dikenal Emang bener-bener medok Bener-bener bold Jadi Rasa mozzarella-nya Hampir gak berasa sama sekali Pokoknya untuk yang panggang Mantep Manis, gurih Sosis ayamnya mantep Dan bawang putihnya Bener-bener flavorful Masih masuk Jadi topping pizza Nah yang kedua nih Adalah ayam sambal bawang Untuk yang si Ayam sambal bawang ini tuh Toppingnya menggunakan Chicken nugget Ya bisa dilihat Ada chicken nugget Terus ada Saosnya nih Untuk sausnya saya Belum tau nih ya Warnanya tuh lebih merah Dibanding yang ayam panggang tadi Dan ada Itu tuh Yang putih-putih Entah mayonnaise Entah keju Dan Pastinya ada Keju mozzarella-nya Kalau dari wanginya sih nih Kalau saya cium Kayak Saos sambal biasa Tapi untuk saus sambalnya tuh Bukan saus sambal Pizza Kayak saus sambal ABC Kayak gitu Jadi kan kalau si saus sambal ABC tuh Aroma bawang Bawangannya tuh kuat Untuk yang si Ayam sambal bawang ini tuh Gimana rasanya lah Langsung aja saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Oh keren saya Ayam sambal bawangnya tuh Kayak sambal bawang Sambal bawang Yang emang ramai di Indonesia ya Untuk sambal bawangnya tuh Sambal merah Kayak sambal-sambal burudi Tapi Yang saya rasain di si Ayam sambal bawang ini tuh Yang pertama Tentu rasa nuggetnya Terus Untuk rasa pedasnya tuh Yang saya rasain tuh Rasanya bukan kayak dari sambal asli ya Tapi saus sambal Dan Yang bikin saya kaget tuh Rasa si bawang putihnya Ini tuh kalau saya rasa Kayak bawang putih yang digoreng Atau dipanggang Yang kering lah pokoknya Nah jadi untuk si bawang putihnya tuh Kayak yang dicampur Dengan saus sambal biasa Jadi waktu saya cobain tuh Yang saya rasain pedas Tapi Rasa si bawang putihnya tuh Terlalu dominan Terlalu over Jadi Agak bertabrakan lah Dengan rasa si Sambal biasa Tunggu tunggu Saya lihat-lihat lagi Ini si bawang putihnya Entah pakai minyak bawang putih Atau bawang putihnya tuh Bener-bener dihalusin cuy Karena saya Gak begitu jelas Ngeliat ada si bawang putih Jadi kayak Keliatannya tuh Cuman sedikit bawang putih kasal Di si sausnya cuy Jadi Menurut saya Yang untuk si ayam sambal bawang ini tuh Rasa bawangnya Terlalu over Gak sesuai dengan Sambal bawang Yang asli Indonesia Disini kan kalau yang ayam bawang Sambal bawang asli Indonesia tuh Kayak sambal merah Pakai sedikit bawang putih Pakai cabai Dan yang dimasak gitu ya Kayak sambal burudilah Kurang lebih Ternyata Kalau yang ini tuh Apa ya Saya gak pernah sih Kalau nyobain sambal Indonesia Kayak gini Malahan Berasa banget Bawang putihnya tuh Biasanya suka ada di Saos-saos Atau bumbu-bumbu Chinese food Atau Japanese food Ini Bukan Indonesia Masuknya cuy Agak aneh Dan saya Kurang suka ya Menurut selera saya Saya malah lebih suka Yang si Ayam Panggang Jadi mungkin Kayaknya segitu aja nih Video kali ini Terus video saya yang lainnya Jangan lupa tekan Tombol like dan komen Saya kedepannya bikin video apa lagi Dan tentunya jangan lupa juga Untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat notifikasinya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax